Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Sub indo by broth3rmax 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 VLTA, Ubruk, kawasan Sukabumi atau daerah Sukabumi, Jawa Barat. Nah menurut warga sini, di hutannya ini masih banyak macam-macam satwa yang nanti akan saya coba mencarinya dan saya akan kenalkan kepada Anda. Dan di air ini, di sungai Citat ini, katanya ini banyak biawaknya. Saya akan mencoba menangkapnya dan saya akan kenalkan kepada Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Memang sulit, namun sekecil apapun, setiap satwa selalu meninggalkan jejak. Tempat-tempat seperti ini, nah ini biasanya cocok sekali untuk Tarantula atau laba-laba besar. Jejak yang saya ikuti membawa saya menemukan salah satu pemangsa berbahaya, Tarantula. Meski Tarantula bisa membuat jaring seperti laba-laba, namun Tarantula lebih gemar memburu mangsa dibanding menebar jebakan. Nah, tepat sekali. Nah ini ada lubangnya, saya akan mencoba mengeluarkannya dan saya akan perlihatkan kepada Anda. Menangkap Tarantula, susah-susah gampang. Kenapa? Dikatakan gampang. Kecil, sebesar gini. Dikatakan susah, dia pun ada racunnya. Taringnya itu sangat tajam sekali. Nah itu yang memasukkan racun, seperti ini tarinya. Dia tidak menggigit, tapi menusuk. Bisa bengkang. Meski Tarantula terkesan tidak berbahaya, namun jangan salah. Racun satwa ini mampu melumpuhkan binatang seperti kadal, kelinci, burung pun mampu ditaklukannya. Nah, ini. Keluar. Keluar. Tapi kita harus berhati-hati, racunnya sangat mematikan juga. Saya akan coba tekan dulu. Seperti ini. Nah, menangkapnya seperti ini. Nah, yang berbahaya adalah gigi ini. Nah, tusukan-tusukan giginya. Tapi asal tidak kita tekan, dia tidak akan menusuk. Nah, seperti ini. Ini masih sejenis laba-laba. Tapi laba-laba besar. Nah, cirinya badannya ini berbulu. Ini ada bulu-bulunya. Sepertinya, ayo jalan. Ayo jalan. Jalan lagi. Jangan kita tekan. Kalau kita tekan, dia akan menusukkan racunnya. Racunnya ini bisa membunuh binatang-binatang kecil. Seperti cicak, bahkan burung. Nah, ini bisa. Kalau itu cuk, cik. Nah, ini bisa mematikan. Nah, setelah busuk, dia memakannya. Nah, dia hidup di lubang-lubang seperti ini. Sebelum saya lepaskan, saya punya permainan. Saya punya permainan. Dan kita tangkap binatang yang lainnya. Menemukan terantula, membuat saya masih semangat saja. Berburu satwa di hutan ini. Namun, satwa hutan yang paling langka dan berbahaya di sini, belum bisa saya... Terima kasih telah menonton. Kobra sangat sensitif terhadap gerakan. Nah, makanya keberadaan saya di dekat sarangnya membuat Kobra siaga. Hah, ngagetin nih, tanpesan, perasaan dari tadi tidak enak, ternyata ada ular Kobra yang ikutin, terlanjur ada ularnya, saya akan mencoba menangkapnya. Saya menemukan ular Kobra atau ular naya-naya seputatrik. Nah, ini ular sendok kata orang Sunda. Menghadapi ular Kobra lalu suasepada. Kenapa? Karena semburannya itu bisa satu meter, bahkan satu meter setengah lebih. Ini, ular kata orang Sunda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!